Sampingkan rasionalitas, kemudian pemikirannya, tetapi merujuk kepada Al-Quran. Nah ini yang menjadi persoalan bagaimana kita mengkaji Al-Quran, tapi kita mengenyampingkan pengetahuan rasionalitas tadi itu dan empiris itu. Apa tidak sebaiknya digabungkan saja ketiga pengetahuan itu dalam mencari kebenaran. Ini perlu kita dialogkan lagi. Ya, jadi memang Al-Ghazali ya, pada dasarnya beliau itu sama dengan tingkatan berpikirnya. Jadi ada terakhir dia membagi ilmu itu kepada empiris, kemudian intuitif, intuitif itu yang terakhir. Kemudian ada apa tadi satu? Rasional. 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 Jadi itu sama dengan tingkat perjalanan keilwannya. Jadi ketika dia menjadi seorang teolog, itu lebih banyak kepada apa, apa tadi, intuitifnya. Kalau ketika dia berada sebagai seorang tokoh filsafat, dia lebih banyak pendekatan rasionalnya. Kemudian terakhir, dia terakhir sebagai seorang tasawuf, dia lebih banyak kepada pendekatan kasve. Apa intinya itu? Kasve ya? Intitif juga, intitif. Maksudnya pendekatan keilmuannya itu bukan lagi berasal daripada penemuan-penemuan kebenaran itu merupakan yang didasari pemikiran rasional. Tidak. Terakhir itu dia menemukan bahwa dalam saya mencari kebenaran, dan disinilah kebenaran yang saya dapatkan adalah itu, tingkat intuitifnya itu, tingkat kasve. Kasve itu artinya ilmu kas, ilmu kasve itu artinya ilmu terbuka, terbuka tirai. Karena yang didapatkan akal itu, menurut konsep Al-Ghazali itu, yang didapatkan akal itu masih relatif kebenarannya. Salah satu contohnya misalnya, ketika kita bawa mobil, dan pada siang hari, itu kayaknya di depan kita itu air. Air itu bayangan matahari yang sangat terang. Padahal kalau kita lihat, ternyata tidak, tetap jalan raya. Sama misalnya dicontohkan Al-Ghazali, ilmu pengetahuan rasional itu ketika kita tidur. Kita tidur itu penuh dengan kebahagiaan, setelah kita bangun, ternyata tidak ada. Itulah yang disebut dengan ilmu rasional. Jadi ilmu rasional itu masih bisa berobah-obah kebenarannya, relatif kebenarannya. Sama dengan misalnya kita penelitian. Katakanlah misalnya orang-orang kedokteran ya, ilmu saib. Itu para kedokteran-kedokteran lalu dikatakan bahwa ketika orang misalnya, kita di Gorontalo banyak sekali kena usus buntu ya. Dikatakan bahwa kalau dulu dokter mengetahkan bahwa penemuannya, ketika orang sudah dioperasi tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak. Sama dengan kalau orang disesar, melahirkan, tidak boleh bergerak. Nah, itu rusak itu penemuan itu. Itulah buktinya penemuan rasional itu bisa bergeser, relatif, tidak mutlak kebenarannya. Sekarang kan kalau orang sudah dioperasi usus, dioperasi sesar itu, mereka harus pelang-pelang bergerak. Supaya, itulah yang dimaksud dengan Al-Ghaz Ali, dia tidak puas dengan penemuan-penemuan ilmu yang didapatkan oleh rasional. Karena masih bisa berubah-berubah, itu kan penemuan-penemuan begitu. Ini lagi misalnya pendekatan pengejaran dulu yang luar biasa kita konsekkan begini, sekarang kan berubah karena adanya COVID-19 ini kan berubah lagi. Itulah yang dimaksud Al-Ghaz Ali bahwa kebenaran yang saya dapatkan dengan pendekatan rasional itu tidak mutlak keberanannya. Hanya relatif dan bisa berubah-berubah. Dan itulah contoh tadi yang kami katakan. Nah, pendekatan intuitif, ilmu intuitif atau ilmu kasva, itu sampai dia meninggal dunia, disitulah dia mengatakan bahwa inilah kebenaran yang selama ini saya cari. Inilah kebenaran yang selama ini saya cari. Jadi, bukan pendekatan akal, tapi pendekatan iman, pendekatan kasva, pendekatan kalbu, pendekatan hati nurani. Seperti yang dikatakan tadi, Bapak, bahwa dia itu harus dilalui, ilmu itu dilalui dengan makwamat. Makwamat, kemudian orang yang menjalannya itu diberikan sebuah peristasi perasaan seperti Atta yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu. Ya, jadi menarik. Jadi, bukan berarti Al-Ghazali itu meninggalkan pemikiran sebelumnya, rasional, empiris. Tetapi, tidak merasa puas dengan adanya pemikiran. Dia tidak mendapatkan kebenaran ketika dia mencari kebenaran dengan memakai metode rasional. Karena itu masih bisa berubah, 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 relatif banyak sekali perubahannya. Nah, nanti terakhir itu dia di pendekatan intuitif atau pendekatan khas, disitulah beliau puas bahwa inilah kebenaran yang selama ini saya cari. Ini lagi, Prof. Ada kebenaran yang diperoleh melalui pengetahuan empiris itu diperoleh melalui panca indera. Tadi kan sudah diberi contoh. Kemudian, pengetahuan rasional itu diperoleh kebenarannya melalui akal. Kemudian, ada pengetahuan tasawuf atau yang intuitif tadi itu, itu diperoleh melalui daya-daya ruhani yang lain seperti kolb, kemudian ada ruh, kemudian ada syir. Nah, ini dibahas oleh Al-Ghazali enggak ini apa namanya? Jadi itu Al-Ghazali, memang tasawufnya saya katakan begini, mungkin agak, karena ini ada disertasi dulu kami bahas, Jadi memang buku-bukunya itu sampai ada bukunya yang namanya Al-Miskat, Miskat Anwar, itu Miskat Anwar, kitabnya itu lain pemikirannya ketika dia menulis Ihya Ulu Muddin. Jadi Ihya Ulu Muddin itu adalah makanannya orang-orang awam, orang-orang yang belum dalam level, karena dalam Tunisawuf juga itu ada level-levelnya. Jadi ada orang yang baru masuk tasawuf itu, kitab yang diajarkan kepada mereka itu adalah tasawuf, karena dia punya hati itu masih bersifat umum. Ada kitabnya yang namanya Miskat Anwar, Miskat Anwar itu hanya Iman Al-Ghazali, ada sebuah literatur kami baca seperti itu, hanya diatarkan kepada sebahagian kecil daripada muridnya. Karena itu adalah sudah pemikiran yang, pengetahuan intuitif, yang sudah apa namanya ya, sudah sangat mendalam. Jadi seperti itu Iman Al-Ghazali ya, jadi Iman Al-Ghazali itu ketika dia mengajarkan tasawufnya, itu ada konsepnya, Jadi berbicara lah, ajarkanlah tasawuf itu sesuai dengan tingkat pemikiran audens kita. Jadi ketika muridnya itu baru pemula, itu kitab Al-Ghazali yang diajarkan. Jadi bagaimana mengeluarkan sifat tercilah dalam diri kita, kemudian memasukkan sifat-sifat terpuji dalam keseharian kita, kemudian insya Allah kita akan sampai kepada tajali. Nah ketika muridnya itu sudah lulus di situ, itu ada kelompok muridnya yang memang sudah tahassus khusus, itulah yang diajarkan kitab Miskat Al-Anwar. Ada literatur kami baca seperti itu, dan itu hanya diajarkan kepada muridnya yang memang mampu memahami daripada isi kitab itu. Miskat, dan itu tidak banyak di antara muridnya, yang paling umum itu adalah mengajarkan tasawufnya Al-Ghazali itu melalui kitabnya Ihya Ullum Aldi. Kalau daya-daya ruhani tadi itu bagaimana kaitannya? Jadi ada daya kalbu, daya fikir, daya ruh, Semua itu ada di dalam diri manusia. Jadi bagaimana, jadi ada daya intuitif, ada daya rasional, jadi itu daya rasional itu adalah aksioma-aksioma ilmu pengetahuan. Mungkin semua pendapat-pendapat para cendekiawan, ada aksioma aljabar, ada aksioma kimia, ada aksioma matematika, masuk di dalam kategori itu. Kemudian intiti, kalbu, nurani, itu semua ada di sini, ada di dalam intiti. Intiti, dan itu ilmu seperti itu, katakanlah ada ilmu yang memang sepertinya Allah akan memilih hamba-hambanya, ketika hambanya itu bermuja ada di dalam suluk itu, disitulah mereka akan diberikan ilmu kalbu itu. Itu ilmu kalbu, makanya di dalam kehidupan kita di dunia ini, sering ada di dalam ilmu kalam, dikatakan ada namanya mujizat, ada namanya karamah. Karamah, biasa kan, si ulama itu memiliki kelebihan, biasa kita dengarkan Pak ya, memiliki kelebihan. Dan dia bisa tahu bahwa si Anu itu tinggal tiga hari dia punya, sudah akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang seperti itu, orang yang memiliki kalbu memang yang bening, karena kalbu yang bening itu sama dengan kaca. Kaca yang sangat bersih, apa yang lewat di depannya akan terpantul. Karena hatinya sudah sangat suci, tidak ada lagi pemikiran selain Allah dan memang sudah suci. Dia ibarat kaca yang sangat bersih, apa yang lewat di dalannya itu langsung terpantul. Jadi itulah ibaratnya orang yang memiliki kalbu yang sudah, biasa kan ada orang-orang tua di tengah masyarakat kita ya. Dia dapat tahu bahwa ini bisa dia lewat, misalnya dalam sebuah kuburan, dia dapat tahu bahwa kuburan ini sementara disiksa. Ahlu kuburnya, karena itulah di dalam dunia tasawuf itu ada yang namanya ilmu seperti itu. Dan itu ada di kalangan masyarakat kita ada. Mungkin seperti Pak Kiei, pimpinan tasawuf Tauhid. Beliau termasuk orang yang kehidupan hari-harinya itu, seperti beliau itu bisa dapat melihat sesuatu yang kita tidak, karena kita punya penglihatan cuma dengan mereka itu adalah penglihatannya, penglihatan mata hati, kalbu. Mungkin Ibu Elia ada persoalan yang bisa ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kehadiran Ibu Prof pada hari ini. Yang saya jujur gemetar loh Ibu penamanya mendengar. Selama ini mungkin kita mengikuti majelis-majelis, langsung disuruh jikir dan sebagainya. Dan hari ini saya baru menyadari betapa penting ilmu itu. Ilmu hari ini yang Ibu Dokter berikan ke saya, ya Allah ternyata tadinya kita tidak paham. Yang kita tahu, tasawuf itu kita berjikir saja melakukan amalan. Tapi ternyata harus didasari oleh ilmu dan kita harus mengetahui, apa ya, itu tentang al-gajali dan sebagainya. Saya hanya berharap Bu, kapan Ibu mungkin bisa buka majelis di tempat Ibu kita datang. Karena ini harus sekali Bu, nyaman sekali, enak sekali didengar, yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Jadi saya tidak ada pertanyaan, mungkin saya Ibu Norma dari LSM Labura bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Prof, izinkan saya bertanya. Setelah saya menyimak ulasan dari Ibu Prof, saya tertarik dengan seorang al-gajali. Seorang al-gajali dalam mempelajari ilmu dengan tingkatan-tingkatan yang sudah Ibu Prof sampaikan tadi, saya penasarannya di dasar, awal mulai dia untuk beritikat untuk masuk ke ilmu yang ingin dia pelajari itu apa. Karena begini Ibu Prof ya, terkadang di zaman sekarang ini, ketika Allah ingin mengangkat seseorang, derajat seseorang, biasanya bermula dari satu kejadian. Nah yang saya ingin ketahui, apakah al-gajali, seorang guru besar, memikir latar belakang sehingga dia ingin mengajar ilmu, ilmu ketuhanan. Untuk itu saya minta pencerahan dari Ibu Prof, kiranya pemikiran saya ini bagaimana. Langsung, silakan. Jadi benar al-gajali itu, seseorang itu, dia berdiri sebagai seorang toko, ada latar belakang kehidupannya. Jadi seperti Ibu menjadi toko LSM, pasti ada latar belakangnya. Dia sangat perihati melihat kehidupan kaum perempuan dengan kaum anak. Nah itu, al-gajali juga demikian halnya. Dan semua toko itu memiliki latar belakang, meliriki setting kehidupan sosial sehingga dia berdiri seorang toko pada saat itu. Nah kita melihat, pada masanya al-gajali itu perebutan kekuasaan sangat luar biasa. Jadi waktu kehidupan al-gajali itu, masa hidupnya itu, itu perebutan kekuasaan itu sangat luar biasa, gencar. Jadi tidak ada sistem keamanan yang sangat, waktu kehidupan belia itu sisi masyarakatnya. Perebutan kekuasaan, ya kita membaca sejarah ya. Khalifah-khalifah itu dengan perang, perang, perang sehingga dari misalnya kehidupan teologi ya. Dari masanya Rasulullah ke masanya Hulaf al-Rasidin. Setelah masanya Hulaf al-Rasidin itu sudah tidak ada lagi pemilihan demokrasi. Itu sudah beralih kepada Muawiyah. Dan peralihan keusahaan politik dari Ali ke Muawiyah itu, itu dengan gencatan senjata. Dan disitulah mulai umat Islam waktu itu. Mereka sendiri yang, ya kenapa? Karena ya anak-anak manusia semua menjadi orang nomor satu. Ya semua mau menjadi orang nomor satu. Ketika itu Muawiyah naik sebagai tokoh dolat bani Umayyah di Damascus. Itu hampir satu abad mereka berkuasa. Kemudian di akhir kekuasaannya mereka juga hancur. Kemudian di kalahkan oleh daulat bani Abbasiyah, Abu Abbas As-Safah. Itu juga peralihan kekuasaan itu dengan gencatan senjata. Kita membaca dalam sejarah Islam. Dikatakan oleh Abu Abbas As-Safah. Kenapa dia disebut As-Safah? As-Safah itu adalah pedang yang terkunus. Siapapun yang dia dapatkan orangnya Muawiyah dia akan tebas. Jadi orangnya Muawiyah itu harus sudah tidak ada lagi yang bisa melanjutkan kosaannya itu. Jadi itulah yang terjadi sampai kepada kehidupan Al-Ghazali waktu itu. Waktu dia di Bagdad itu, itulah yang terjadi. Jadi kegersangan pemerintahan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, pada masa Al-Ghazali itu ketika Bagdad itu sudah dihancurkan oleh Kulagukan. Bagdad itu kejayaan Islam itu sudah habis jadi gelap gulipah. Gelap gulipah itu negara Bagdad, daerah Bagdad waktu itu. Ketika itu dunia barat sudah cemberlang. Sudah seperti apa lampu-lampu yang menyala di sana. Karena kebudayaan di sana sudah maju. Sudah maju. Sementara di orang Islam ketika itu, ketika masanya Al-Ghazali itu dihancurkan oleh Kulagukan. Kulagukan dibakar habis-habis semua perpustakaan itu dibuang ke laut. Di dalam sejarah itu dikatakan bahwa saking banyaknya buku-buku filsafat, buka dokter, buku sah itu waktu itu dibuang ke laut. Laut itu akhirnya menjadi hitam. Karena tinta-tinta, ya kalau kita membaca literatur, kita membaca literatur seperti itu. Ketika itu Al-Ghazali disitu menjadi seorang toko. Menjadi seorang toko. Nah disitu dia melihat bahwa ketika itu umat Islam itu sudah daun sekali. Tidak ada lagi kejian-kejian seperti ini. Pokoknya mereka sudah patah hati sekali. Karena sudah hancur ini negara-negara yang dulunya terang lampunya kalau malam sama dengan siang. Karena apa dulu? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah sangat maju waktu itu. Tiba-tiba dihancurkan itu seorang pimpinan perang. Kulagukan, menghancurkan semuanya. Akhirnya umat Islam itu daun. Dia tidak mau lagi istilahnya semua pintu-pintu jitahat itu sudah ditutup. Tidak ada lagi kejian-kejian ilmu, tidak ada. Nah ketika itu disitulah Al-Ghazali mengajarkan tasawufnya. Mengajarkan tasawufnya karena umat Islam itu sudah tidak mau lagi untuk bagaimana Islam bisa bangkit kembali seperti lalu.